Intro Kita sekarang lagi ada di Coffee Smith Kita mau ngopi ngopi dulu Setelah itu kita mau nonton Suicide Squad Dan ini kopinya gue pesen Mochaccino See That's good Oke Let's try the coffee Ini enak juga lo ternyata si Mochaccino nya Kalau emang gak minum kopi-kopi kayak gini Biasanya kalau pesennya gak kappuccino Itu gue pasti pesen latih Ini lagi pengen yang agak manis-manis gitu Tapi ada unsur kopinya Ini Kayak apa jadinya Ya susu coklat tapi di sampur Atau kopi jadi ini Tapi enak Sementara Istri gue lebih itu lagi Jadi pesennya latte I need to go to XXI Epicentrum Let's go Terima kasih ya Hai Kita udah sampe di Epicentrum So ini mall As usual sepi Kita kenapa ya suka kesini ya Selanjutnya Selanjutnya Ya kita kalau gak nonton kayaknya gak akan kesini deh Kenapa kita suka nonton disini nih Murah Terus Dolby Atmos Ciamik Ya kan Ya Kita mau nonton Suicide Squad Katanya sih itu film lebih bagus dari Apa? Batman VS Superman ya Moga-moga sih emang sebagus itu Dan ini gue gak ada ekspektasi sama sekali sih sama film ini Karena sejak nonton Batman VS Superman Dan gue ternyata harus menurunkan ekspektasi gue terhadap film-film DC terbaru Kenapa? Karena sebelumnya Ekspektasinya terlalu tinggi Karena setelah ngelihat Hasil karinya Christopher Nolan Dan setelah ngelihat Batman VS Superman itu agak mengecewakan Jadi ya Hopefully this is better than BVS Okay kita udah di rumah Baru aja nyampe dan gue sih dibanding Batman V Superman ya ini lebih suka ini sedikit sih. Oke pertama karakter Margaret Robbie yang jadi Harley Quinn itu gue suka banget menambah apa ya keunikan dari film ini. Dia kan karakter light dan ceplos-ceplos dan emang psycho kayak Joker tapi versi cewek. Dan gue suka ngeliat Harley Quinn di sini persis banget sama kayak di komik sama dengan gambaran gue. Nah kalau karakternya kayak Deadshot menurut gue Deadshot agak kurang kuat. Gue Deadshotnya kebayang kayak yang di Arrow ya. Di Arrow yang agak bengis sedikit dan kalau tadi terlalu light ya Deadshotnya. Kurang kurang kuat kurang apa ya kurang kurang kayak pembunuh bayaran kurang gitu. Yang lain-lainnya so-so. Terakhir Joker. Joker itu bayangan gue itu masih masih dalam benak gue masih terbayang-bayang si Heath Ledger. Dan gak tau sih kalau gue ngeliat tadi Jared Leto kayak masih terbawa. Mungkin dia nge-refer Joker ala Heath Ledger dan. I think he's kind of trapped in. In Heath Ledger's character atau mungkin dia masih kebawa-bawa dia keinget banget dengan. I don't know. Joker nya kurang-kurang oke sih jadi kayak head of gangster. Kalau lo liat Joker di Batman The Dark Knight. Di Batman The Dark Knight itu kan Joker nya itu beneran psycho yang. He'll do anything just to create chaos gitu. Dan kalau tadi tuh nah itu kayak apa sih kayak penjahat biasa sih menurut gue. Kurang oke sih. Apa karena mungkin dia bukan gak berperan terlalu signifikan di film ini. Gak ngerti juga. But anyway it's a good movie. It's not that good. But it's also not that bad. Karena itu cukup menghibur. Dan ini akan menjadi setup untuk film DC selanjutnya. DC Universe selanjutnya. Seperti The Flash, One Roman, dan Justice League yang akan keluar di 2017. I guess it's a wrap for today's vlog. I'll see you on my next vlog. Which would be Chinese day number 4.